Wah, 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 wah. Lihat teman-teman. Itu hewan apa coba? Wah, suaranya bagus sekali teman-teman. Ayo kita ambil. Wah, ini adalah kambing teman-teman. Wow, keren. Kita simpan ya. Wah, ada lagi hewan kambing berwarna putih teman-teman. Wih, lihat. Ada tanduknya teman-teman. Ini adalah kambing teman-teman. Nah, ini ada satu lagi. Kambing yang ketiga. Wah, perutnya gemuk ya teman-teman. Ayo kita simpan di sini. Nah, sekarang ayo kita lihat yang lainnya teman-teman. Wow, ternyata banyak sekali hewan-hewan di sini teman-teman. Wih, keren ya teman-teman. Bagaimana kalau kita kumpulkan satu-satu teman-teman? Lihat. Wow, ada kuda. Ada apa ya ini? Ah, ayo kita lihat teman-teman. Wow, ini adalah badak. Kita simpan di sini ya teman-teman. Kita kumpulkan bersama kambing. Sekarang kita ambil kambing yang kedua. Lihat teman-teman. Wow, ini berwarna abu. Lihat colanya. Tajam sekali kan? Wow, mantul nih teman-teman. Ayo kita kumpulkan di sini. Dan sekarang kita ambil badak yang ketiga teman-teman. Wow, ini adalah super badak yang besar sekali teman-teman. Lihat. Dengan tanduknya yang ada dua, dia akan... Apa ya teman-teman? Dia akan... Menceruduk kita. Oh, tuh kan. Ada badak yang terseruduk. Jadi jatuh deh. Wow. Lihat teman-teman. Masih ada binatang lain. Wah, suara ini teman-teman. Wow, ternyata ini adalah anjing teman-teman. Wow, anjing ini suka bercanda teman-teman. Kita simpan di sini ya teman-teman. Nah, sekarang kita ambil anjing yang satu lagi. Wow, suaranya khas sekali ya teman-teman. Ini adalah suara anjing. Oke, anjing. Kamu diam di sini dulu ya. Aku mengambil yang ini nih teman-teman. Wow, ini adalah hewan asli Australia teman-teman. Lihat loncatannya. Tinggi sekali. Dan ini adalah kanguru. Wow, kita simpan di sini teman-teman. Dan sekarang kita ambil kanguru yang kedua. Wow, lihat teman-teman. Lucu sekali. Di dalam A ada kantongnya teman-teman. Ini gunanya untuk menyimpan anak-anaknya. Wow, kangurunya lucu sekali ya teman-teman. Punya kantung. Hahaha. Nah, sekarang kanguru yang terakhir ya teman-teman. Dia lagi apa ya? Wow, kanguru. Kanguru ini adalah kanguru yang berjalan melompat teman-teman. Nah, sudah kita kumpulkan nih teman-teman. Kangurunya. Dan sekarang, lihat ada kambing, anjing, badak, dan kanguru. Nah, masih ada yang lainnya teman-teman. Yang itu. Wah, warnanya hitam dan putih. Apa ya ini? Hewan apa ya teman-teman? Yang tahu boleh tulis di komentar. Nah, ini adalah hewan zebra. Wow, persis kuda ya teman-teman. Ia memang kuda, tapi ini zebra teman-teman. Dia adalah makhluk hidup yang berkelompok teman-teman. Wow, persis ya warnanya kayak zebra cross. Tempat penyeberangan itu. Oke, kita kumpulkan di sini teman-teman. Dan sekarang ini adalah zebra yang ketiga. Nah, lihat teman-teman teksturnya. Hitam dan putih. Keren kan teman-teman? Mantul. Kita kumpulkan di sini ya semuanya. Wow, makin banyak nih teman-teman. Nah, sekarang kita ambil suara apa itu ya? Wow, ternyata ini ada suara kuda teman-teman. Wow, kudanya akan datang ke sini nih teman-teman. Lihat, wow, kuda. Warnanya hitam, coklat, dan putih teman-teman. Oke, kita simpan di sini dulu teman-teman. Sambil kita mengambil kuda yang ketiga nih teman-teman. Wow, dia berlari sangat cepat sekali. Wow, keren. Nah, ini kuda bisa dijadikan sarana olahraga lho teman-teman. Tepatnya olahraga pacuan kuda yang mengandalkan kecepatan. Nah, sekarang kuda yang ketiga nih teman-teman. Nah, kuda ini biasa membantu petani untuk membawa barang-barang yang berat sekali. Dia sangat kuat teman-teman. Lihat, otot-ototnya keluar. Oke, kita kumpulkan di sini ya teman-teman. Hah, apa itu teman-teman? Wah, ada zebra dan kuda. Nah, ini sama-sama kuda ya teman-teman. Tapi yang membedakannya adalah tekstur. Nah, itu suara apa ya teman-teman? Yang ini atau yang ini ya? Oh, ternyata ini adalah suara ayam teman-teman. Aduh, sampai jatuh sebentar. Aku benerin dulu ya aduh. Kuda yang kedua jatuh. Karena si ayamnya ngamuk. Oke, sudah beres teman-teman. Sekarang kita ambil ini ayamnya ayam jago teman-teman. Yang biasa pagi hari berkokok. Suaranya begini teman-teman. Nah, kita simpan di sini dulu ya teman-teman. Kita ambil induk ayamnya teman-teman. Nah, ini adalah induk ayam. Wow, keren ya. Bullnya sangat banyak sekali nih teman-teman. Oke, kita simpan di sini dan kita ambil ayam jago yang ketiga. Wow. Kalian boleh memelihara ayam jago. Tapi, jangan diadu ya teman-teman. Kasihan. Nanti dia berdarah. Nah, ayamnya sudah berkumpul nih teman-teman. Dan sekarang yang terakhir. Wow. Itu apa ya? Kita datangin yuk. Wow. Ternyata ini adalah jerapa teman-teman. Makhluk tertinggi dan terpanjang di dunia. Wow. Keren jerapahnya teman-teman. Sekarang kita ambil anaknya teman-teman. Wow. Anaknya juga lincah sekali teman-teman. Lihat. Lehernya panjang. Warnanya coklat dan teksturnya bagus sekali teman-teman. Oke, kita simpan bersama ayahnya. Sekarang, ayo kita panggil ibu jerapa. Wow. Lihat teman-teman. Jerapah. Kakinya panjang. Dan lehernya pun panjang. Wow. Makanya dia makhluk hidup binatang tertinggi di dunia. Wih. Keren kan teman-teman. Kita simpan di sini ya teman-teman. Wow. Lihat teman-teman. Binatang-binatangnya sudah kita kumpulkan. Ayo kita sebutkan satu-satu. Ini adalah kambing. Ada anjing. Dan ada tiga ekor badak. Lalu ada kangguru membawa anaknya. Dan yang ini adalah jerapah yang tertinggi. Dan ini yang warna hitam putih adalah zebra. Dan ini adalah kuda. Dan yang ini adalah yang mau berkokok adalah ayam. Yeay. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Bye-bye.